Semua bus diputar balik gak bisa masuk pantai. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah bus berhenti dan diminta harus putar balik viral di media sosial pada minggu 10 Oktober 2021. Disebutkan, antrean bus tersebut menuju sejumlah pantai di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Namun karena pantai di Gunung Kidul masih ditutup, bus-bus tersebut diminta untuk putar balik. Video antrean bus menuju pantai Gunung Kidul diantaranya diunggah di Instagram Cerita Gunung Kidul dan TikTok AppJogja24jam. Terkait viralnya postingan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Suprianto mengatakan, kejadian antrean bus itu terjadi di Tempat Pemungutan Retribusi atau TPR Tepus Minggu 10 Oktober 2021. TPR Tepus adalah tempat pemungutan retribusi untuk wilayah deretan pantai mulai dari Pantai Baron sampai dengan Pantai Pok Tunggal. Antrean bus mulai terlihat sejak pagi pukul 6.30 hingga 7.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Suprianto, alasan belasan bus wisatawan itu diminta putar balik karena objek wisata di Gunung Kidul saat ini masih ditutup, sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM di wilayah Jawa, Bali. Saat kejadian, menurutnya ada sekitar 11 sampai dengan 13 bus yang diminta putar balik. Ia mengatakan petugas memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi sesuai aturan untuk wisata Gunung Kidul untuk sementara ditutup. Kemudian, meminta untuk putar balik kendaraannya. Suprianto mengatakan, pihak Pemkap Gunung Kidul mengaku telah memberikan sosialisasi mengenai penutupan objek wisata di Gunung Kidul. Lebih lanjut, dia mengatakan, pada saat kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Senin 11 Oktober 2021, pihaknya berharap bisa menyampaikan permohonan pembukaan tempat wisata. Hal itu sebagai upaya penyampaian aspirasi masyarakat, mengingat lokasi wisata Gunung Kidul telah cukup lama ditutup. Terima kasih telah menonton!